Goal! Goalkeepers missed it! Cristiano Ronaldo adalah pembelian terakhir Manchester United pada bursa transfer musim panas 2021. Banyak pihak menilai itu adalah bisnis bagus. Tetapi ada juga yang menilai Man United seharusnya membeli pemain lain dengan berbagai alasan. Man United bahkan dinilai seharusnya membeli para pemain ini ketimbang Ronaldo. Berikut 5 pemain yang seharusnya didatakan Man United ketimbang Ronaldo, melhasil dari Spot Keda, Kamis 11 November 2021. Nomor 5 ada Declan Rice, West Ham United. Pelandang pertahanan West Ham United, Declan Rice, sempat dikaitkan dengan Man United pada musim panas 2021. Pemain Inggris itu diproyeksikan untuk memperkuat lini tengah Man United yang sudah memiliki Bruno Fernandes, Paul Pogba, Nemanja Matic, Fred dan Scott McTominay. Kemampuan Rice sebagai gelandang pertahanan akan menjadikan lini tengah Man United lebih tangguh. Apalagi, sejak musim lalu, Man United kerap kesulitan menyaring serangan lawan. Akan tetapi, Man United lebih memilih untuk membeli Ronaldo ketimbang Rice. Nomor 4 ada Kiran Trippier, Atletico Madrid. Pekanan Atletico Madrid, Kiran Trippier, juga sempat disebut-sebut bakal merapat keman United pada musim panas 2021. Meski sudah punya Aaron Van Bissaka. Kemampuan Trippier dalam menyerang dan pertahanan lebih baik ketimbang Wan Bissaka. Keberadaan Trippier akan meningkatkan persaingan untuk memperhubutkan satu tempat di sisi kanan pertahanan Man United. Nomor 3 ada Eduardo Camavinga, Real Madrid. Eduardo Camavinga juga sempat masuk dalam daftar buruan Man United. Akan tetapi, Man United tidak membeli Camavinga karena lebih memilih untuk merekrut Ronaldo dari Juventus. Akhirnya, Camavinga pindah ke Real Madrid dari Stade Renais. Gelandang 19 tahun asal Perancis itu pun tampil bagus untuk Madrid dengan mencetak 1 gol dan 1 asis dalam 17 menampilan. Nomor 2 ada Bissoma Britton Albion. Gelandang Britton Albion, Bissoma seharusnya lebih dipilih Man United ketimbang Ronaldo. Sebab, Bissoma bisa meningkatkan kualitas lini tengah Man United. Gelandang berumur 25 tahun itu bakal memperkuat lini tengah Dredeville yang musim ini kerap menjadi titik lemah. Setelah musim ini, Bissoma sudah main 7 kali dengan Torean 1 asis. Yang terakhir adalah Erling Haaland, Borussia Dortmund. Penyerang Borussia Dortmund, Erling Haaland adalah salah satu talenta muda yang disebut-sebut sebagai penurus Ronaldo. Baru berumur 21 tahun itu, pemain asal Norwegia itu sudah mencetak 119 gol pada musim ini. Haaland sudah mencetak 13 gol dan membuat 4 asis untuk Dortmund. Kemampuan Haaland bisa disebut mirip dengan Ronaldo, ketimbang Ronaldo yang sudah berumur 36 tahun. Man United seharusnya membeli Haaland sebab dia bisa menjadi aset masa depan The Red Devil. Nah jadi siapa nih guys menurut kalian yang cocok jadi pengganti si R7 di Manchester United? Komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa like jika kalian suka, subscribe, komen, dan share. See you next video guys.